Sumpah, Cita To Lite ini emang enak banget ya. Gue udah tadi baca skrip, jadi ngerasa santai dan enjoy banget. Ditemenin sama Cita To Lite. Aku tak butuh pria-pria itu lagi. Jodohku. Mau minta foto bareng boleh nggak? Kalau minta foto boleh, yang nggak boleh minta Cita To Lite. Nah justru itu, karena aku biar Kak Gisgi makan Cita To Lite. Itu kan snek favorit aku, Kak. Sama dong. Enak banget itu. Parah, yaudah duduk-duduk. Nih, karena kamu suka Cita To Lite, kasih kamu. Emang kamu suka yang rasa apa sih? Pas banget sama yang Kak Gisgi, Kak. Rasa sapi panggang. Kalau Kak Gisgi suka rasa apa? Aku sukanya yang rasa rumput laut. Kamu tau nggak kenapa aku suka banget sama Cita To Lite? Karena pertama, ini adalah snek favorit aku. Yang kedua, karena Cita To Lite punya rasa yang terus ada. Ada rasa rumput laut, sapi panggang, salmon teriaki, dan saus krim bawang. Dan Cita To Lite ini juga terbuat dari 1% kentang asli pilihan yang dipotong lebih tipis. Jadi teksturnya tuh lebih crunchy banget. Apalagi pas dimakan, dan juga rasanya ringan di mulut. Hmm, pas pesan lagi. Dari aku dimakan enak banget. Karena kamu udah puji Cita To Lite, aku kasih ini buat kamu. Buat kamu sama teman-teman kamu. Baik banget Kak Gisgi, thank you, Kak. Iya dong, gimana nggak baik? Karena Cita To Lite, Lite Dapion Live. Ribut banget sih. Ribut apa? Kamu tuh nggak pernah ngerti bahasaan aku ya? Aku udah gak peduli lagi sama hidup kamu. Kamu udah ninggalin aku lama, udah. Selesai. Ribut kamu. Hei, hei, kamu nggak usah mikir ya. Langsung. Aduh, aku. Aduh, Kiki. Serius, serius. Sudah, lepaskan aku. Astaga. Jangan sedutuh buku. Enggak. Bersama aja. Kamu juga. Terima kasih ya. Udah bangun aku, udah aku jatuh. Nggak kayak dia nih, jatuh aku saat aku lagi terbangin. Makasih tapi marah-marah gitu sih. Udah kamu dengan aku. Jalan nggak lihat-lihat sih lo. Namanya nggak sengaja juga. Nggak sengaja lo stand by di situ. Apa? Nah gimana? Ya kamu dengan aku dulu kayak apa? Kenapa sih kalian berantun TRS? Terus. Dia tuh nggak pernah baik sama aku. Hah? Mau yang baik? Pakai BSI Mobile. BSI Mobile ini Mobile Banking dari Bank Syariah Indonesia punya banyak kebaikan dalam satu genggaman. Ih, dasar emosian. Iya, ih. Apa lagi sih, Kiki? Rasan aku aja kamu nggak pikir gimana masa depan kita. Mau yang pikir masa depan? Pakai BSI Mobile. Wah, kaget. Tiba-tiba ada. BSI Mobile bisa nabung emas buat masa depan. Kayak dana nikahan. Dan kalau butuh uangnya tinggal gade emas deh. Bisa juga transfer uang, infak, atau nabung haji. Semua bisa lewat satu aplikasi. Download aplikasi BSI Mobile di App Store atau Play Store. Wah, kagetan ini. Udah lah. Kamu ribet banget. Masalah kecil aja dipermasalahkan. Nah, 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 nah. Mau yang gue pake ribet? Hah? Pake BSI Mobile. Buka rekeningnya gampang banget. Buka rekening online di BSI Mobile. Cuma selfie. Rekening jadi. Ya. Wah, wah, wah. Ini dagang banner nih orang. Makanya buruan download BSI Mobile di Google Play Store atau Apple Store sekarang juga. Lalu buka rekening online jangan lupa masukin kode promo BSI Trans. Untuk dapetin cashback saldo tabungan 200 ribu. Jangan lupa kode promonya ya. BSI Trans. Kode promo ini hanya berlaku untuk hari ini dan khusus untuk program Who Trans Media. Jadi, tunggu apa lagi? Masya Allah. Kapan lagi buka rekening online langsung dapet saldo tabungan 200 ribu. Cukup. Kode promo BSI Trans berlaku untuk seribu orang pertama. BSI Mobile. Kebaikan dalam genggaman. Yaudah, kamu maunya apa? Aku maunya. Iya. 08-09. Apa? Gak usah kasih harapan kalau gak ada kepastian. 0-2-07. Apa? Aku setuju. Ya, tapi gak usah kamu mikirin perasaan aku dong, Wen. Kenapa lagi dipikirin sih? Ih, kamu masih sayang sama aku kan? Masih pengen balikan sama aku kan? Aku udah mau nyepacar. Ya, tapi kamu masa lupa sih memori-memori kita? Waktu lagi banjir, aku kepleset, kamu yang ngangkat aku. Waktu aku main pesepatu roda, kamu takut aku jatuh. Kamu yang jagain aku. Kalau kamu butuh bukti. So what? Terus kenapa? Nah, 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 nah. Satu. Hah? Cie. Cie, dua, tiga. Cie, dua, tiga. Wendy, Kiki. Cukup. Udah mau jam setengah. Iya, nah, kalian drama terus-drama terus. Kerja tuh profesional dong. What? Kalian kerjanya profesional dong. Yang dari kemarin gak kerja, ledek-ledekin Amanda siapa? Oh, aduh. Apa maksud kamu? Gak maksud kamu ngomong gitu apa? Ya dari kemarin kan komandan selet di ruangan gak ada. Taunya lagi makan siang di pantry. Loh, emang salah kalau saya ngajak makan siang dia? Ya. Komandan makan siang jam 9 pagi. Itu sarapan sekalian makan siang. Kamu gak usah ngatur-ngatur hidup saya deh. Masalah ngatur, jangan so bilangin orang kalau dirinya belum berkaca sama dirinya sendiri. Surya, kerja aja yang bener. Karena saya komandan, saya menilai evaluasi kerja kalian semua. Nilai aja. Kok jadi mereka yang berantem? Iya ya. Semuanya aja lu ambil, Sur. Kenapa? Gild in elu. Berantem elu. Jom sama aku, DJ. Lihat mataku. Kamu sayang gak sama aku. Sama aja dong. Eh, kalian di optik. Baikin-baikin sama aku. Gue pikir kacamata dia pura, maka gue pinjemin. Dari sama. Aduh, pengen dibikin dramatis. Ulang, ini untuk yang ketiga kali. Aku cuma pengen kamu pakai black suit di perikan kita kayak super junior. Suju? Ya. Suju? Ya. Suju? Ya. Oh, seru banget malam hari ini. Ini mana dong, temuk tangannya dong. Yang pastinya kemeriahan malam hari ini, Pak Mirsa yang ada di rumah juga ikut merasakan ya. Nah, semakin malam semakin meriah. Saat ini Igun mau kasih lihat. Ini ada persembahan spesial banget. Ada Judika bersama dengan artis-artis ibu kota. Katanya sih mereka mau ada fashion show. Kita lihat yuk. Ini dia. Sampai kau jadi milikku. Dik catu cinta. Kau cinta sejatiku Kau cinta sejatiku Sampai kau jadi milikku Kau cinta sejatiku OMG, keren banget. Aku tuh as the designer tuh, aku tuh amazing banget ngeliat kalian fashion show. Coba muter-muter-muter. Oh my God, punggungnya ada kerokannya. Ya ampun, bumil ada kerokannya. Pengen di pakai gitu ada kerokannya. Emang sekarang lagi ngetrend ya kalau misalnya ibu-ibu gitu kalau fashion show ada kerokan. Tergantung siapa yang ngerokin. Sok cantik lu tentang-mentang ada lakinya sekarang. Kak Igun gini, kerokan itu sekarang udah jadi new lifestyle. Iya. Bener, makanya tadi aku lihat tuh kalian tuh para model khususnya kalian berdua tuh pede banget. Runway, terus udah gitu ada kerokannya. Iya keren banget kan. Karena udah jadi ini ya, udah jadi budaya turun-menurun. Iya, aku gak bisa pergi tanpa pelosa. Jadi aku tuh kalau kemana-mana enak ada kerokan. Aduh, emang pelosa tuh best banget. Bener-bener trendsetter banget ya kan. Yang tadinya orang gak pede kerokan, sekarang dikit-dikit pada kerokan pakai pelosa. Masuk langsung kerokan. Sebenernya aku ada tapi aku gak enak aja aku pamerin ya kan. Iya, apalagi sekarang kalau pelosa kan kerokannya gampang. Gak usah pakai koin, repot banget. Pakai pelosa aja langsung ada kerokannya yang pilih. Gak sakit lah, gak sakit lagi. Gak sakit. Apalagi kalau lagi hamil seperti kamu gitu kan pasti sering-sering ya. Sering-sering mabok, kalau mabok tinggal dihirup aja inhalernya. Aduh. Di pelosa juga. Keren banget. Nah jadi buat pemirsa yang ada di rumah, nah punya permasalahan apapun gak enak badan, hidung mampet ya kan pakai pelosa. Karena lebih praktis dan higienis. Gak sakit kayak pakai koin. Betul banget. Iya kan. Keren banget kan pelosa itu. Pastinya dong. Nah buat kalian berdua malam hari ini masih banyak banget bintang tamu yang akan hadir. Iya. Di sini pastinya masih di dalam kemeriahan transmedia dua dekade bersama pelosa. Yukka Leptun. Wuh.